Kali ini kita akan belajar untuk setting ICC profile pada fokus strip ya. Setting di sini maksudnya adalah modifikasi atau merubah sedikit pola yang ada pada ICC profile di fokus strip. Di sini sudah ada fokus strip 4 warna saya sama 6 warna. Jadi nanti untuk pembahasan yang mengubah 6 warna menjadi 4 warna di video berikutnya. Sekarang kita fokus untuk belajar memodifikasi ICC profile pada fokus strip. Kita buka dulu aplikasinya ya. Ya ini sudah terbuka. Jangan lupa ya sebelum modifikasi jadi harus memasukkan dongle yang ada pada box ini ya. Yang USB warna biru itu adalah dongle key. Seperti ini kita masukkan di PC atau komputer yang kita pakai. Oke karena kalau nggak dipasang untuk donglenya jadi dia nanti bentuknya seperti ini ya. Nggak bisa dibuka. Untuk yang fokus strip ya. Biasanya kalau dia nggak dipasang untuk donglenya. Dia nanti nggak bisa di klik untuk settingan warnanya di atas. Kita coba ya. Nah jadi nanti ada tulisan seperti ini. Seperti ini. Jadi nggak bisa dibuka kalau nggak ada donglenya. Makanya kita pasang yang USB biru seperti ini ya. Di PC atau laptop yang prinsip pakai. Kita buka di atas ini. Jadi untuk setting ICC profile kita buka. Atau klik logo fokus strip di pojok kiri atas ini ya. Kita klik satu kali. Kita pilih untuk color manager. Oke nanti maksudnya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini kita nanti pilih ICC profile yang akan kita edit. Ini klik edit ya. Kemudian kita pilih untuk misal kita mengubah yang fokus 1HC ya. Jadi biar nggak ngubah dia nanti harus di copy dulu. Jadi biar settingan lama itu tetap ada prinsip gitu ya. Kalau sewaktu-waktu prinsip takutnya nanti ngubah settingan malah jadi jelek. Makanya settingan lama itu jangan dibuang gitu ya. Kita copy. Setelah kita copy. Nah ini di atas ini ya. Kemudian kita rename ya. Kita kasih nama aja. Belajar. Belajar set ICC. Oke kalau selesai kita exit ya. Oke ini sudah jadi. Kita langsung aja klik start modify. Di menu start modify ya. Jadi kita bisa setting di beberapa pengaturan ya. Yang pertama kita bisa setting di ink limit dulu ya. Kalau misal dirasa misal nih hasil cetakan sain kurang bagus. Jadi ini sainnya kan cuma 97%. Bisa diganti jadi 100%. Seperti itu. Atau nanti setelah ini setelah ini selesai. Ini setelah ini selesai. Ini setelah ini selesai. Ini setelah ini selesai. Jadi setiap settingan yang diubah prinsip harus mencetak desain yang sama ya. Jadi biar nanti kelihatan perbedaannya di mana yang kurang di mana. Ini klik apply. Kalau mau disimpan. Kemudian ini juga di adjust ya. Di curve adjust ini. Bisa diganti juga. Ini ada CMYK. Misal sain nih. Dia kurang terang warnanya. Dia tinggal dikurangin ya. Atau ditambahin di nilainya ini. Kemudian di apply disini. Kemudian disini juga ada color set. Setting dan advance. Ini untuk mengubah di color set ini. Di setting ini untuk mengubah likeness. Kontras sama saturasi. Kalau sudah diganti disini nanti bisa di apply. Di menu advance. Ini untuk kurva yang tiga tadi itu dijadikan dalam satu kurva. Ini kalau prinsip gak mau ribet setting kurva. Bisa setting disini secara manual. Bisa dinaikkan seperti ini. Atau diturunkan seperti ini ya. Selain itu. Disini juga ada adjust ya. Nah ini untuk adjust kurva setiap channel warna. Ini ada CMYK ya. Jadi misal sainnya di 5% ini harusnya berapa. Ini nanti bisa diganti disini. Di 40% dia berapa. Ini nanti bisa diganti disini. Sampai 100%. Di settingan ini sebenarnya cukup lumayan ribet juga. Makanya lebih baik prinsip hanya mengubah di bagian yang will adjust disini. Yang channel disini aja. Kemudian atau kalau gak seperti itu di bagian ink limit disini. Yang di sebelah kiri ya. Kalau sudah kita bisa save and exit. Oke ini modify finish. Ini sudah selesai. Kita exit aja. Kita misal nanti masukkan gambar dari komputer kita. Di pictures. Misal inilah kita masukkan yang gambar ini. Nah seperti ini. Kita misal kecilin dulu. Gambar ini kemudian kita nanti akan klik print ya. Untuk masukkan dia ke software controller. Jadi sebelum di klik print disini. Disini juga ada settingan advance ya. Solution ini adalah sisi profile yang akan kita pilih. Untuk gambar yang akan kita cetak. Disini sudah ada biasanya sih 1 sampai 10 ya. Tergantung jenis tintanya. Jadi disini ini sudah ada. Jadi misal focus 1 ini tintanya jenis HC. Dia nanti resolusinya 720x720. Untuk langkahnya 8 pas. 6 warna dan jenis tintanya adalah hard gitu ya. Yang kedua ini ada yang soft. Jenisnya HC ya. Yang ketiga ini HTE dan lain-lain. Ini banyak. Jadi ada 10 bawaan dari ICC profile focus. Selain itu. Ini yang tadi kita sempat buat ya. Sebelum ini sudah juga saya buat. Ada only black dan lain-lain. Ini yang kita buat tadi. Belajar set ICC ya. Kalaupun nanti setelah ini di print. Dan dicetak hasilnya kurang maksimal. Print ini juga bisa mengatur di bagian advance ini. Jadi di samping kanan dari solution ini. Ini ada column advance ya. Jadi di advance ini juga bisa diatur referensi ICC-nya seperti apa. Jadi ini ada juga ICC profile yang sudah disetting oleh pabrikan. Jadi ada quoted fogra dan lain-lain. Di sini sudah ada semua. Untuk CMYK, RGB, dan grey. Di sini selain it, ini juga bisa di klik di color order ya. Di sini. Di color order ini. Klik aja. Nah. Di sini sudah juga ada slot ya. Black, cyan, magenta, yellow, cyan, light, magenta. Di sini juga ada untuk keterangan in-adjust-nya. Misal nanti warnanya kurang gelap atau kurang muncul nih warna merahnya. Tinggal magentanya dibesarin. Sama cyan atau sama black-nya ya. Misal warna apa yang kurang cerah, kurang timbul, kurang ngejreng warnanya. Bisa ditambahkan untuk porsinya di sini. Bisa juga di klik angkanya seperti ini. Atau bisa digeser manual ya. Di sini sudah ada 6 slot untuk warnanya. Jadi bisa diatur sendiri sesuai yang berinsip. Misal, ini hitamnya kurang pekat deh kayaknya. Bisa dinaikkan. Atau nanti misal kurang, ini terlalu pekat untuk warna-warna cyan-nya. Jadi nggak kelihatan yang lag cyan. Bisa di, bisa di ini ya, bisa dikurangi. Jadi tergantung pada jenis slot yang di sini. Bukan yang name di sini. Ini cuma namanya aja sih. Yang slot yang sebenarnya yang di sini ya, yang kita atur. Selain itu juga sama seperti yang di color manager tadi. Juga ada color adjust di sini ya. Jadi ada lightness, untuk kecerahan, kemudian kontras, kemudian saturasi, dan semua pengaturan semua warna ya. Di sini juga bisa digeser atau diisi manual di samping kanan ini. Misal, ini hasil cetakan kurang, hitamnya kurang maksimal ya. Kita naikkan sendiri. Jadi untuk menaikkan ini, sarannya sih setiap 10 poin ya. Jadi coba dulu 10, kalau kurang nanti coba lagi 10 gitu ya. Jangan langsung ke 50 atau ke 80. Sedikit-sedikit, jadi 10, 10 dulu. Untuk menaikannya, biar nanti lebih mudah untuk pengaturannya. Ini oke. Ini kita sudah setting di blacknya 10 ya. Jadi ditambah 10 dari warna aslinya. Sudah selesai ini, kita klik OK. Setelah itu, kita klik print untuk mengecek hasilnya. Ini kita kasih nama belajar ICC. Oke. Seperti itu. Jadi ada, saya ulangi lagi. Jadi ada dua ya. Ada dua cara untuk mengubah atau memodifikasi ICC profile yang ada pada focus strip. Sebenarnya untuk membuat ICC profile baru, itu juga bisa. Tapi membutuhkan alat tambahan. Seperti X-Slide ya. Jadi di sini juga ada di Color Manager. Nah, di sini ada Scan Device ya. Ada I1 Pro atau Barbieri. Kalau untuk membuat ICC profile baru, membutuhkan device tambahan berupa scanner ya. Ini bisa I1 Pro atau Barbieri yang memang kompatibel dengan focus strip gitu. Kalau nggak bisa atau belum bisa untuk membuat ICC profile baru, karena memang prosesnya lumayan lama juga. Prosesnya juga lumayan ribet juga. Makanya kalau kita lihat dari ICC profile yang sudah kita punya atau yang sudah kita pakai, kemudian kita menyadari bahwa ICC profile itu nanti kurang cerah, ataupun kurang tajam warnanya, ataupun kurang gelap di sisi warna hitamnya, kita bisa edit seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi di edit di sini, kita bisa pilih ICC profile mana yang akan kita ganti nantinya gitu ya. Kemudian nanti kita start modify ya. Di sini pengaturan yang pertama di sini. Sarannya sih di hanya di wall adjust saja atau di unlimited saja. Tidak perlu mengubah kurva, karena kalau mengubah kurva, takutnya nanti kurva yang tidak harusnya diubah ikut berubah, karena kurva kan bentuknya garis linear ya. Selain itu, juga di sisi kanan kolom solution ya. Kita pilih dulu untuk ICC-nya apa. Kita klik advance, dan ini untuk memilih settingan referensinya, atau memilih ink adjust dari setiap channel warnanya. Seperti itu, Prinsy. Oke, seperti itu dulu untuk video kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan seputar topik kita hari ini, bisa chat di kolom komentar di bawah. Dan untuk topik-topik selanjutnya, kita akan bahas tetap di segmen ini. Jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.